Dua anak pangkorban tenggelam di pantai Barat Pangandaran, kini sudah ditemukan, kedua korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia dan ditemukan di lokasi yang berbeda, disampaikan AKP Sugianto Kasat Polairut Polres Pangandaran. Bahwa, korban kecelakaan yang terjadi pada hari Kamis 23 Maret 2023 sudah ditemukan, korban yang pertama ditemukan terdampar di sekitar landasan pacu susi air pantai Barat Pangandaran pada Jumat, 24 Maret 2023, sekitar pukul 20.40 waktu Indonesia Barat, kemudian, korban yang kedua ditemukan pada Sabtu, 25 Maret 2023, sekitar pukul 8 WIB di blok Karang Luhur yang jaraknya sekitar 3 km dari tempat pertama korban hilang tenggelam, setelah ditemukan, kedua jenazah korban tenggelam langsung dievakuasi dan dibawa. Ke RSUD Pandega Pangandaran. Dan sampai saat ini juga, kedua korban masih berada di ruang jenazah di RSUD Pandega karena kita mencoba menelusuri keluarganya, ujar Sugianto dihubungi tribunjabar.id melalui WhatsApp, Sabtu, 25 Maret 2023, pagi, termasuk untuk mengurus pemakamannya. Pihaknya bersama dinas sosial Kabupaten Pangandaran masih mencari keluarga kedua jenazah, ya, mudah-mudahan keluarganya bisa secepatnya ketemu. Kita serahkan ke dinas sosial, ucapnya, sebelumnya, akibat bermain air di area larangan berenang, dua anak pang di Pangandaran dilaporkan hilang tenggelam, kejadian ini terjadi di sekitar pos 5 pantai Barat Pangandaran atau sekitar Pangandaran Sunset, Kamis, 23 Maret 2023, sekitar pukul 11 WIB. Kedua korban yang hilang tenggelam ini bernama Iwan, 28, warga asal Karawang dan Rafael, 17, berasal Tegal, Jawa Tengah. yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Maret kemarin. Alhamdulillah, sampai dengan saat ini sudah diketemukan semua. Yang pertama ditemukan tadi malam, sudah terdampar di sekitar landasan Paju Susi Air, sementara korban kedua ditemukan di blok Karang Luhur, yang berjara kurang lebih 3 km dari tempat pertama korban terseret arus. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!